selamat bertemu kembali di channel Rostina M salam sejahtera apa kabar semua semoga semuanya sihat-sihat sahaja baik-baik sahaja ya guys pada kali ini saya mau berkongsi tentang ini kolam ikan konkret yang baru sahaja beroperasi dan sebelum ini saya ada share ataupun kongsikan video bagaimana kolam penkrik ini dirawat sebelum digunakan ini adalah ikan ikan telapia merah mau diternak disini mantap kita rendam-rendam dulu ini anak ikan disini sebab dia baru sejak sampai dari lokasi lain dari UMS ambil dari UMS lantar pakai kereta tadi baru sampai sini kampung kota meruduk kampung ramai kota meruduk diorang ini menunggu masa 30 minit lebih kurang begitu lepas itu baru kasih lepas ini ikan kok tegu anggap sipil bocor bocor oh itulah oh itulah dia dua lapis oke selamat datang ikan-ikan selamat apa menghuni di kolam baru di rumah baru kamu mudah-mudahan semuanya oke-oke ini baby ikan guys sekarang kita mau buka kasih keluar dia kasih simpan dia dalam kolam ini terus mereka pun berenang ikan-ikan jadi baby ikan berenang kecil-kecil betul oh ada yang mati oke mati dalam perjalanan oke guys sebelum kami memasukkan ikan ataupun menternak ikan ke dalam kolam konkret ini kami telah menyediakan beberapa peralatan yang sangat penting atau diperlukan bagi menternak ikan dalam kolam konkret ini ya seperti yang kita lihat di situ ada dua buah tong yang berwarna hitam kelihatannya seperti tong sampah ya yang di atas tuh tong tong yang bahagian atas maksud saya itu adalah filter atau tapisan untuk menapis kejal ya kejal daripada kolam dan tong yang kedua di bahagian bawah ini adalah untuk pembuatan ini bakteria yang baik ya bakteria baik dan juga untuk proses agar air kolam ini menjadi jernih tetap jernih dan kami telah memasang ada dua bahagian satu di bahagian sini dan satu lagi di penjuru sana dihujung sana tujuan yang sama seperti yang sudah saya kongsikan atau berkatakan sebentar tadi dimana kami telah memikirkan untuk menyediakan atau memasang dua tempat ini disebabkan kawasan ataupun kolam ini agak besar sedikit bersaiz 30x15 kaki dan ya seterusnya kita melihat ada batang pipe disitu yang di tong di saringan pertama tong hitam yang pertama ada batang pipe kelihatan dipasang terus ke dalam kolam ini dan saya tidak boleh fokus sebenarnya ada pump di dasar kolam itu di bawah itu batang pipe ada pump untuk menyedut itu pejal ya sedut itu pejal naik ke dalam ini tong atau penapis dan disitu dibuat proses penapisan lah oke selain dari itu ada satu batang pipe sebentar ada satu batang pipe disini di belakang sini ini untuk mengeluarkan sisa-sisa ataupun yang disedut daripada kolam ya yang tidak diperlukan selain dari itu kami ada pasang ini aerator ya atau mesin pembekal oksigen ini dia ya oke disitu ada karena pasti punya gembal itu kita nampak ada macam menggelegak menggelegak ya bekalan bekalan daripada ini aerator ya daripada sini ya dia dibekal daripada arus elektrik oke daripada ini kontainer mari kita buka guys ini ini adalah ini ada extension wire dia bersambung disitu sebab dia perlukan ini arus elektrik oke kita tutup supaya tidak ada air yang masuk dan dan itulah antara peralatan yang kami telah sediakan sebelum menternak dan ya kami juga telah apa mengisi air di dalam kolam ini kami tidaklah kasih penuh buat permulaan sebab kita punya ikan masih kecil dan kami isi air ini lebih kurang satu setengah kaki sahaja terima kasih tidak boleh ini makanan ikan organic guys ini kita harus mengubah